Assalamualaikum, selamat datang di channel Hasan Alatas Sekarang kita akan mengenal seorang mualaf bernama Dr. Maurice Buckel Bisa dilihat ejaannya Anda bisa cari di Youtube Dr. Maurice Buckel Seorang mualaf dari Perancis, seorang saintis, seorang ilmuwan Kenapa dia masuk Islam? Berikut kisahnya Sebelumnya saya berikan gambaran tentang Dr. Maurice Buckel Ini adalah Dr. Maurice Buckel Dan ini adalah alasan kenapa dia menjadi muslim atau mualaf Ini adalah Mumi Fir'aun Lalu bagaimana kisahnya dia menjadi seorang muslim Jadi dia ditugaskan untuk menyelidiki Mumi Fir'aun Mumi tersebut baru ditemukan sekitar tahun 1898 Masehi Sedangkan Al-Quran telah ada ribuan tahun sebelumnya dan mengungkapkan hal ini Ia duduk semalaman memandang mayat Fir'aun dan terus memikirkan hal tersebut Ucapan rekannya masih terngiang-ngiang di benaknya Bahwa Al-Quran kitab suci umat Islam telah membicarakan kisah Fir'aun yang jasadnya diselamatkan dari kehancuran Sejak keribuan tahun lalu Ia berkata pada dirinya sendiri apakah masuk akal Mumi di depanku ini adalah Fir'aun yang akan menangkap Musa Apakah masuk akal Muhammad mengetahui hal itu padahal kejadiannya ada sebelum Al-Quran diturunkan Berikut bisa dilihat ini adalah Dr. Maurice Buckel dan Mumi Fir'aun yang telah diawetkan Aneh bin Ajaib sebelumnya Al-Quran sudah membicarakan mengenai hal ini Firman Allah SWT Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami Quran Surah Yunus ayat 92 Ayat ini sangat menyentuh hati Dr. Maurice Buckel Ia mengatakan bahwa ayat Al-Quran tersebut masuk akal dan mendorong sains untuk maju Hatinya bergetar dan getaran itu membuatnya berdiri di hadapan orang-orang yang hadir seraya menyuruh dengan lantang Sungguh aku masuk Islam dan aku beriman dengan Al-Quran Luar biasa Kisah Aneh bin Ajaib Fir'aun yang telah diselamatkan membuat seorang saintis menjadi muslim Semua hasil penelitiannya tersebut kemudian ia bukukan dengan judul Bible Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern Judul asli dalam bahasa Perancis adalah Bible Le Coran Et La Science Buku yang dirilis tahun 1976 ini menjadi bestseller internasional Laris di dunia muslim dan telah diterjemahkan ke hampir semua bahasa utama umat muslim di dunia Karyanya ini menerangkan bahwa Al-Quran sangat konsisten dengan ilmu pengetahuan dan sains Subhanallah semoga kita bisa mendapat pelajaran dari kisah Aneh bin Ajaib Mumi Fir'aun yang telah diselamatkan dan beritanya telah diungkapkan oleh Al-Quran Sampai sekarang Mumi Fir'aun dapat dilihat di museum Museum yang ada di Mesir Terima kasih telah menyaksikan Jangan lupa subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh